Inilah aktivitas sehari-hari Widodo warga Dusun Pucangrejo, Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Jombak. Di tangan pria 30 tahun ini, limbah bambu yang terbuang dapat dimanfaatkannya menjadi aneka benda kerajinan. Salah satunya lampu hias berbagai jenis, mulai gantuk, duduk, hingga lampu taman. Usaha tersebut digeluti bapak tiga anak ini mulai tahun 2015. Setiap hari ditemani seorang pekerjanya, Widodo mampu membuat belasan produk aneka kerajinan yang menghabiskan 8 batang bambu per hari. Adapun pesanan telah sampai ke pasar mancanegara termasuk Australia. Jenis kap lampu koiling, lampu gantung, lampu duduk itu yang baru ramai di pasaran. Untuk setiap jenis kerajinan berkisar dari harga 100 ribu rupiah hingga 500 ribu rupiah tergantung ukuran dan tingkat kerumitan. Dari usahanya tersebut, keuntungan yang dirauk mencapai 7 sampai 10 juta rupiah per bulan. Tim Liputan, CNN Indonesia